Terima kasih karena menonton video ini dan jangan lupa untuk terus tekan butang like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini ialah Junio Elstal Gembira dapat kembali ke pasukan JDT. Pertahanan sensasi negara yaitu Junio Elstal kini kembali ke pasukan JDT setelah hampir 6 bulan berkenalan di Indonesia. Sebelum ini, Junio Elstal menyertai Dewa United secara pinjaman daripada JDT. Namun kini, kelihatan beliau kembali kelihatan dalam sesi latihan pasukan JDT. Pemain berusia 33 tahun itu hanya mencatatkan 5 penampilan bersama Dewa United ekoran beberapa siri kecederaan yang dialami beliau. Terbaru, Junio Elstal telah membuat next sebuah video di laman media sosial beliau yang memperlihatkan beliau sedang menjalani sesi latihan bersama pasukan JDT bagi persediaan perang musim 2024 sehingga 2025. Katanya, rumah di mana hati ini berada. Gembira dapat kembali ke pasukan JDT. Katanya, dalam sebuah hantaran, Junio Elstal sebelum ini memperkuatkan pasukan Harimau Malaya dalam kanca Piala Asia 2023 di Qatar apabila diturunkan dalam dua perlawanan sewaktu Malaysia menentang Jordan dan juga Korea Selatan. Pemain pertahanan ini bakal berebut tempat di bahagian jentera pertahanan JDT bersama-sama pemain seperti Jordi Ahmad, Seharul Saad, Ferus Baharudin, dan juga Shane Lowry. Sebelum menyertai Dewa United, Junio Elstal turut sempat beraksi di Liga Thailand untuk pasukan PT Pracuap FC selama enam bulan. Terima kasih kerana menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton dan jangan lupa untuk terus tekan butang like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton!